Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan mengenal apa itu ERD. Jadi bayangkan misalnya ada seorang klien yang sudah kita kenal dan klien ini memiliki ide proyek terbaru lalu memberi tahu kepada kita. Di sini kondisinya adalah kita sebagai seorang freelance website developer. Dan setelah kita diberikan ide, kita berminat untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan biasanya para freelancer website developer pemula, mereka setelah tahu, oh bikin fitur ini, proyeknya seperti ini, mereka langsung ngoding. Benar nggak? Jadi kebanyakan pemula mereka belum tahu bahwa ternyata ada workflow yang lebih best practice yang perlu kita terapkan sebelum langsung ngoding. Jadi yang paling penting yang pertama adalah kita mendapatkan project brief. Itu sudah saya bahas juga pada kelas sebelumnya. Jadi kita perlu pahami terlebih dahulu kebutuhan brief ini, audiencenya siapa, fiturnya apa aja, terus juga objektifnya seperti apa. Lalu yang kedua kita perlu bikin yang namanya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah di dalamnya nanti kita jadi mengerti, oh ternyata pada proyek yang ingin dibangun kita butuh table apa aja, datanya apa aja, itu berdasarkan dari project brief. Jadi nanti kita akan praktek ERD berdasarkan dari project brief. Nah selanjutnya kalau semuanya sudah beres 1 dan 2, kita baru bisa mulai coding. Nah ini adalah sebuah hal yang perlu kita ketahui sebelum kita langsung mulai coding. So jadi apa sih ERD itu? ERD kan tadi kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Intinya adalah ERD ini sebuah tampilan visual dari bagaimana sebuah database terstruktur dengan rapi. Sehingga nantinya kita tahu di table pengguna itu ada apa aja, ada password, ada jenis kelamin, ada pekerjaan, terus juga ada email, dan juga sebagainya. Terus di table ebook itu ada apa, ada judul, ada kategori, ada harga, dan juga sebagainya. Sehingga di awal itu jelas proyeknya apa, lalu datanya apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Oke selanjutnya, kenapa sih kita perlu repot-repot bikin ERD? Kenapa nggak langsung coding aja, biar cepat selesai, dapat untung? Nah ini salah ya pemikiran seperti ini. Justru ERD ini tuh buat jangka panjang dari proyek yang kita coding nantinya. Yang pertama adalah kita bisa kolaborasi dengan divisi lain, seperti desainer, marketing, developer. Nah orang desainer tuh jadi tahu, oh ternyata nanti ada data seperti ini, berarti harus bikin fiturnya itu seperti ini. Terus juga dari marketing juga tahu, oh ternyata ada fitur seperti ini, berarti nanti bisa promosi di Instagram atau Facebook bahwa proyek ini punya fitur A, B, C, D. Nah ini kan sebuah kolaborasi yang cukup sehat dan dapat membuat proyek tersebut menjadi lebih sukses. Nah selanjutnya, ERD ini bisa kita jadikan sebuah dokumentasi resmi, agar ke depannya nanti ketika kita ingin bikin fitur baru atau ingin menghapus fitur baru. Nah ERD ini bisa jadi patokan utama agar data-data pengguna itu tidak hilang. Apabila data pengguna hilang, data transaksi hilang, nanti yang rugi adalah perusahaan perlu memberikan kompensasi atau bahkan jelek-jeleknya bisa bangkrut ya. Karena data itu sangat penting untuk dijaga. Dan yang terakhir adalah menghindari potensial isu. Misalnya, kalau misalnya kita nggak ada ERD, kita nggak tahu kira-kira data mana, table mana yang bikin performance website kita jadi lemot dan perlu kita improve. Nah kalau ada ERD kan kita jadi tahu, oh ternyata data dari sini, dari table A ke table B ini bikin berat, berarti kita perlu bikin yang namanya junction atau bikin apa seperti itu. Nah jadi memang ERD ini sangat penting dan nggak boleh kita lewati. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa elemen penting di dalam sebuah ERD. Yang pertama adalah entity, ini sebuah table. Ada table pengguna, ada table ebook, ada table ebook dari pengguna tersebut, terus juga ada table dari halaman-halaman dari ebook tersebut. Nah ini disebut dengan entity, jadi satu table, satu entity. Terus yang kedua ada attributes. Di dalam entity itu ada attributesnya, misalnya attributesnya berupa ID, berupa title, content, dan juga ebook. Nah disini yang kita sebut dengan data-data nantinya kedepannya. Misalnya kalau di pengguna ini ada nama, ada email, ada password, ada occupation, dan juga gender seperti itu. Lalu selain entity dan attributes, ada elemen penting yaitu adalah relationship. Jadi relationship ini sangat berguna untuk menghubungkan dari satu table kepada table lainnya. Misalnya disini ada entity atau table my ebooks. Ini untuk menunjukkan siapa aja sih yang udah bergabung pada ebook tersebut. Nah disini kita lihat ada data pengguna, ada data ebooks. Nah di my ebooks ini mereka hanya menyimpan data user ID yang terhubung dengan table user. Sedangkan ebook ID terhubung dengan table ebooks. Ini disebut dengan entity junction, penghubung ya. Jadi dari ebook ini kita bisa tahu, oh si Angga tuh belajar ebook apa aja kelihatan. Dan ebook ini telah memiliki studentnya tuh siapa aja itu juga kelihatan seperti itu. Jadi sebenarnya kita gak perlu menulis ulang lagi. Misalnya di my ebooks ada nama pengguna, ada email, ada password, gak perlu. Jadi relationship ini benar-benar sangat menguntungkan sekali. Sehingga kita hanya menyimpan foreign key. Ini akan kita bahas nanti. Dan dari foreign key ini nanti kita bisa mengambil detail dari pengguna maupun ebook. Seperti itu. Oke guys, jadi intinya ERD benar-benar gak boleh kita lewati. Perlu kita buat bareng-bareng bersama dengan developer, produk desainer, atau juga marketing boleh terlibat juga. ERD ini akan kita gunakan sebagai blueprint dari proyek yang akan kita bangun ke depannya nanti. Sehingga bisa mudah diperbaiki kalau ada kerusakan. Mudah diperbesar kalau dapat investor. Misalnya kita ingin perbesar proyek tersebut. Nah, itu bisa menggunakan patokan data-data dari ERD sebelumnya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, people with the spirit of learning. Begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya.